Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Ayu Ting Ting dianggap tak punya sopan santun pada ibunya gara-gara hal ini. Video Ayu Ting Ting saat menceritakan saldo tabungannya 0 rupiah di tayangan Intense, Ayu dengan jelas menceritakan kejadian memalukan saat berbelanja hingga 10 juta rupiah tapi ternyata saldo di kartu ATM-nya 0 rupiah. Saat bercerita, Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting sedang membantu menata rambut sang anak. Saat bercerita juga, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya memang selama ini tak pernah mengeek nominal uang di tabungannya karena semua keuangannya diatur oleh ibunya. Saking gue nggak pernah ngecek duit. Duit ditransfer sama dia, Ibu Ayu Ting Ting, berapa? Kan gue nggak tahu duit gue berapa, gue belanja nih di salah satu mall, gue belanja, gue pikir duit gue di ATM banyak dan gue juga nggak tahu yang ditransfer berapa, gue pake-pake aja, waktu itu gue belanja main ambil-ambil aja. Mana banyak orang ngantrikan, pas gue mau bayar pake kartu, decline, kata Ayu Ting Ting di potongan video tersebut. Ternyata netizen memperhatikan cara Ayu Ting Ting berbicara. Netizen menyadari jika Ayu menyebut ibunya dengan sebutan dia, padahal sang ibu ada di dekatnya dan netizen menganggap itu sebagai hal yang tidak sopan. Ayu Ting Ting pun dianggap tidak punya sopan santun terhadap ibunya sendiri. Masa ke ibu sendiri manggil dia, nggak sopan. Gak tahu tata krama ke org tua. Semakin jijik kata seorang netizen. Masa sama ibunya nunjuk-nujuk dan nyebutnya dia agak sopan banget, kata netizen lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.